Saudara kasus penganiayaan anak eks pejabat pajak berbuntut panjang. Hayat tersangka Mario Rafael Trisambodo resmi dicopot. Pegawai berharta 56 miliar ini kini juga mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara. Tidak hanya sang ayah, Mario pun dikeluarkan dari salah satu universitas swasta. Mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Aksi penganiayaan anak di bawah umur oleh Mario Dandi kini memasuki babak baru. Ayah Mario, Rafael Trisambodo yang sebelumnya berstatus pejabat di Ditjen Pajak kini dicopot. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael dari posisinya sebagai Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Jakarta Selatan berdasarkan PP 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Sri Mulyani juga meminta maaf kepada keluarga korban penganiayaan dan berjanji akan memonitor kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pacar. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Di hari yang sama, Rafael Alun Trisambodo mundur dari jabatannya serta melepas statusnya sebagai aparatur sipil negara di Direktorat Jenderal Pajak. Rafael menyatakan akan tetap mengikuti prosedur pengunduran diri sesuai ketentuan yang berlaku. Rafael mundur terhitung sejak 24 Februari 2023. Rafael menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga David, keluarga besar PBNU, GP Ansor Banser, dan seluruh masyarakat Indonesia serta jajaran Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak yang sudah dirugikan atas kejadian pengundiayaan anaknya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan mencopot Rafael Alun Trisambodo. Mahfud juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut harta kekayaan Rafael karena ketidakwajaran harta pejabat Dirjen Pajak yang telah dilaporkan ke KPK oleh PPATK sejak 2012 lalu. Biar diaudit, laporan tentang yang bersangkutan di PPATK itu sudah dikirimkan oleh PPATK sejak tahun 2012 tentang transaksi keuangannya yang agak aneh. Tetapi oleh KPK belum ditindaklanjutnya. Jadi itu saja, biar sekarang dibuka oleh KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggil Rafael Alun Trisambodo yang tercatat punya harta 56 miliar rupiah di LHKPN. Kepala bagian pemerintahan KPK, Ali Fikri, menyebut akan memanggil Rafael Alun Trisambodo dalam waktu dekat. Penelusuran aliran dana kekayaan dari Rafael yang fantastis dinilai tidak wajar. Tentu KPK segera akan melakukan pemanjilan klarifikasi kepada yang bersangkutan untuk nanti hadir di KPK, kemudian akan dilakukan klarifikasi terkait dengan faktual tentunya, harta yang dimilikinya sebagaimana di dalam LHKPN tersebut. Sementara itu, nasib tersangka pelaku penganiayaan Mario Dandi kini telah resmi dikeluarkan dari kampus. Universitas Prasetya Mulia mengeluarkan atau men-drop out Mario Dandi Satrio pelaku penganiayaan dari kampus. Kampus pun mengecam tindak kegerasan penganiayaan karena bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Rapat pimpinan Universitas Prasetya Mulia memutuskan untuk mengeluarkan tersangka saudara Mario Dandi Satrio dari Universitas Prasetya Mulia terhitung sejak tanggal 23 Februari 2023. Polisi kini menanti pulihnya korban David sehingga bisa memberi kesaksian kepada polisi soal penganiayaan yang dialaminya. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.